Halo teman-teman, nama saya Dhani Iskandar, saya tinggal di Amerika sudah 2002, sekitar 17 tahun, di Indianapolis tepatnya. Jadi sekarang ini sudah menetap lah, begitu lah ceritanya ya. Saya mau bicara tentang Bitcoin, apa itu Bitcoin, kenapa Bitcoin itu penting sekali, dan merupakan salah satu teknologi yang luar biasa atau yang mungkin terpenting di dalam waktu, jangka waktu sekitar mungkin 10 tahun atau 20 tahun ini. Jadi kalau Anda mengenal teknologi Google, Facebook, Amazon, Apple, dan lain-lain, misalnya di Asia, mungkin di Indonesia lebih terkenal, misalnya Gojek, atau Lazada, atau misalnya yang dari China, misalnya Tencent, atau Alibaba. Ini boleh dibilang dalam waktu sekitar 10 tahun terakhir ini, teknologi yang paling besar itu adalah Bitcoin. Karena kalau mau dilihat dari pangsa pasar market kapitalisasi, itu Bitcoin sekarang sekitar mungkin sekitar 100 bilion, 100 bilion US. Jadi 100 miliar, mungkin lebih, walaupun sekarang Bitcoin lagi turun ya. Sekitar dari all time high, dari yang dulu paling tinggi sekitar 20 ribu, sekitar mungkin Desember tahun lalu, atau Januari tahun lalu, sekarang udah turun. Jadi harga Bitcoin sekarang sekitar 7 ribu US dollar per satu Bitcoin. Jadi mungkin rupiah saya belum dikonversi rupiah sekitar mungkin 20 ribu ya, atau 10 ribu ya. Saya kurang tahu, kurang jelas, tapi yang kalau di sini di Amerika sekitar sekarang, sekarang tanggal Desember 20, itu sekitar 7 ribu US untuk satu Bitcoin. Jadi sekitar turunnya 65 persen sampai 70 persen, ya kan. Terus yang paling penting sekali itu kenapa sih Bitcoin ini bisa, maksudnya bisa gila-gilaan gitu loh, bisa teknologi kok. Maksudnya uang yang tidak, apa ya, maksudnya uang yang ragu-ragu, uangnya itu kok nggak jelas gitu loh ya. Uangnya bukan dari pemerintah, ya. Jadi untuk, ini sangat, ibarannya kompleks sekali. Jadi dari teknologinya sendiri sangat kompleks, tapi kalau kita pikir secara sederhana juga, maksudnya sederhana gitu loh ya. Jadi saya coba ya, coba menjelaskan, nggak tahu berhasil atau nggak, ini bakalan lama ini, mungkin sekitar 1 jam atau lebih dari 1 jam. Jadi Bitcoin itu dianggap pada masyarakat yang udah invest ke Bitcoin itu dianggap sebagai mata uang atau kripto. Jadi istilahnya mata uang internet. Jadi kita kan udah tahu internet itu luar biasa dampaknya, ya kan, di ekonomi di dunia, ya kan. Dan kita, ibaratnya kita perlu mata uang currency itu yang lahirnya atau maksudnya yang hidupnya itu di dalam internet, ya Bitcoin ini atau kripto. Jadi kripto itu ada banyak macamnya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Tron, ada Tesos, kalau di Amerika yang terkenal atau ada, malah dari Bitcoin itu ada macam-macam juga, ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin, ya macam-macam pokoknya ya. Tapi kalau kita lihat dari pangsa-pangsa Bitcoin itu sekitar 65%. Ya, jadi itu sekarang saya mau menjelaskan kenapa teknologi Bitcoin itu sangat, misalnya sangat ampuh, sangat kuat, ya. Jadi kalau kita bayangkan itu kalau kita mau bayar, misalnya ya, dari seseorang ya, antara dua orang ya, antara misalnya sama Budi sama Susi, ya. Budi misalnya mau membayar seribu rupiah ke Susi, ya kan. Jadi kalau saya bisa pakai penjelasan, misalnya di sini bisa kelihatan ya, mudah-mudahan ya, saya pakai yang ungu, ungu ini. Jadi misalnya Budi, bisa kelihatan nggak ya? Aduh nggak bisa kelihatan. Pakai, pakai yang ini aja kok gitu. Pakai yang ini. Ya, ini mungkin bisa ya. Ya, bisa kan ya. Budi ke Susi ya. Jadi ada dua pihak ya. Kalau misalnya mau bayar, misalnya seribu rupiah ya. Seribu, misalnya rupiah. Ya. Itu gimana caranya? Kalau misalnya orangnya dua-dua ketemu, ya gampang kan, tinggal kasih aja. Ya kan? Jadi seribu rupiah dikasih ke Susi, jadi Pak Budi kasih ke Susi. Udah. Beres kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau, gimana kalau mereka ini misalnya tidak bisa ketemu? Atau di lain luar kota misalnya, satu di Surabaya, satunya di Bandung misalnya. Terus gimana? Ya, kita pakai bank, ya kan? Jadi Pak Budi ini misalnya ada bank A. Ya kan? Ya. Atau dua-duanya, ya kita anggap sederhana aja ya. Jadi Susi dan Pak Budi, dua-dua punya bank, punya account, akun di bank A. Ya kan? Jadi bank A ini ada istilahnya namanya ledger. Ledger itu adalah transaksi atau apa ya? Ya apa? Rekord. Satu catatan. Jadi bank A ini punya namanya Budi. catatan rekord apa? Uangnya Pak Budi itu berapa aja di sini. Dicatat. Direkord. Ya kan? Dengan cara yang sama, bank A juga punya rekord atau ledger. Itu untuk Ibu Susi sama aja. Punya berapa uangnya. Ya kan? Terus kalau misalnya Pak Budi misalnya mau mengirim uang ke Ibu Susi seribu. Ya kan? Pak Budi akan memberikan instruksi ke bank A. Ya kan? Hei, saya mau kirim uang ke Ibu Susi dan bank A ini akan mengecek ledger-nya Pak Budi. Punya nggak uangnya? Ya kan? Kalau nggak punya ya nggak bisa dikirim. Ya jelas kan? Ya kan? Kalau misalnya nggak punya, misalnya punya cuma 800 gitu ya. Nanti Pak Bang A nya apa, kirim ke Pak Budi. Eh Pak, nggak bisa kirim. Kamu cuma punya 800. Ya kan? Kasih uang lagi 200, nanti baru saya bisa kirim. Gitu kan? Nah, bank A nya kirim, apa? Check ledger-nya. Ya kan? Dari Pak Budi. Nanti konformasi kan? Udah konformasi. Nanti baru bank A nya kasih informasi ke Ibu Susi. Oh, ini kamu dapat kiriman dari Pak Budi seribu rupiah. Ya, abis gitu nanti bank A nya juga merekord transaksi itu. Jadi, di Ibu Susi ditambah seribu. Ya kan? Ditambah seribu catatannya Ibu Susi. Dan di Pak Budi nya dikurangin seribu. Ya kan? Kalau nggak gitu kan nanti jadi anu kan? Jadi maling-malingan ya kan? Kalau catatannya kacau-kacauan ya kan? Jadi, itu, apa, bank itu ya cuman tujuannya itu cuman merekord ledger maksudnya. Transaksi. Itu aja. Ya kan? Nah, tapi kita harus mempercayai bank A ini. Ya kan? Kita harus mempercayai bank A ini. Kalau bank A nya tidak dipercaya ya, kita mungkin kabur. Kabur cari bank yang lain. Jadi, sekarang cara tradisional ya kayak gini. Ya kan? Pakai bank. Itu mudah-mudahan udah jelas sampai sini ya. Nah, sekarang itu ada teknologi namanya Bitcoin. Ya kan? Apa sih Bitcoin ini? Jadi, kalau kita lihat itu Bitcoin itu adalah juga ledger. Juga punya ledger. Jadi, transaksinya orang-orang itu dicatatkan semua. Ya kan? Maksudnya, uang itu ya cuman, apa, isinya itu cuman transaksi kamu utangnya berapa, punya uang berapa, terhadap siapa. Itu aja. Itu adalah, maksudnya, intinya uang itu hanyalah transaksi, apa, record ledger. Nah, tapi Bitcoin ini lainnya, daripada tradisional uang, rupiah atau USD, itu Bitcoin itu ledger-nya terdistribusi. Terdistribusi itu maksudnya, jadi yang mempunyai ledger itu tidak hanya satu pihak. Kalau di transaksi yang lama, itu kan cuman satu bank, jadi bank A, atau bank B, atau bank C, ya kan? Jadi, salah, 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 cuman satu, maksudnya, atau dua, atau, maksudnya nggak banyak, satu atau dua bank yang punya ledger itu. Dan ledger itu adalah privat dipunyain sama banknya itu, ya kan? Bank A itu, jadi punya, jadi privat nggak dibuka. Nah, Bitcoin itu adalah distribusi ledger. Punya, jadi distribusi itu maksudnya setiap orang yang di network Bitcoin itu, setiap orang publik. Jadi, seperti kamu dan saya itu bisa pakai, mendownload transaksi-transaksi itu dan ikut dalam ekonomi Bitcoin ini. Jadi, tidak dimonopoli satu pihak saja. Jadi, semua orang itu bisa menjadi bank, maksudnya, ya kan? Jadi, karena ledger-nya itu banyak. Jadi, misalnya, kalau misalnya ada, ada banyak orang ya, misalnya di sini ada, ya di sini bisa kelihatan ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, semua orangnya ini, maksudnya itu punya ledger, punya transaksi, ya? Ya, transaksi-transaksi, semua itu rekod transaksinya itu punya, ya? Jadi, itu setiap orang itu kayak jadi bank, ya kan? Nah, bagusnya di sini, itu karena yang punya itu maksudnya banyak orang ya, ratusan ribu atau puluhan ribu. Jadi, setiap orang, setiap saat bisa mendownload software Bitcoin-nya itu dan ikut berpartisipasi sebagai Bitcoin, maksudnya validator. Jadi, misalnya, maksudnya sebagai kayak bank, istilahnya, gitu loh. Jadi, bagusnya di sini, apa, kalau misalnya kita punya satu bank, ya kan? Bank cuma satu, itu kita harus percaya sama banknya itu, ya kan? Kalau misalnya banknya berbuat yang aneh-aneh, ya kita maksudnya, ya pasrah, gitu kan? Nggak bisa ngapain-ngapain, ya kan? Tapi, kalau yang sini itu karena teknologinya terdistribusi di banyak orang, nggak cuma satu, di ratusan ribu orang, bisa jutaan malah, ya? Jadi, karena Bitcoin ini umurnya baru dari 2007, jadi baru sekitar 10 tahun, 10, 11, 12 tahun, ya? Udah, misalnya, udah puluhan ribu atau ratusan ribu, apa, apa, networknya. Dan, kalau kita ekstrapolasi itu di masa depan, misalnya 10 tahun lagi, itu akan makin banyak. Jadi, networknya makin banyak, mungkin bisa jutaan, bisa puluhan juta, bisa mungkin bisa ratusan juta, ya kan? Dan, semua transaksi ini, ledger-nya ini yang dimiliki orang-orang ini, yang puluhan juta atau ratusan ribu ini, itu sama persis. Sama persis, ya kan? Jadi, si A, si B, si C, D, E, dan F, itu semua transaksi ledger-nya itu sama persis. Jadi, istilahnya kamu meng-copy bank itu di semua orang, ya kan? Jadi, makanya itu susah untuk dipalsu. Jadi, kalau misalnya satu orang ini, misalnya, mau berbuat curang, itu ada salah satu, namanya, konsensus, itu harus, 51% itu harus, misalnya, harus dipercayai. Itu nanti lebih kompleks, maksudnya. Tapi, misalnya, misalnya, satu orang ini, misalnya, mau berbuat curang, dia mau, misalnya, mau rubah ledger-nya. Jadi, saya, misalnya, maksudnya dia punya cuma seribu rupiah, tapi dia mau dirubah menjadi satu juta rupiah. Nah, orang-orang lain ini kan ledger-nya juga punya, tapi nggak cocok, kan? Sama yang orang satu ini, kan? Iya kan? Nah, itu nggak bisa. Nanti bisa ketahuan dari teknologinya ini. Jadi, pokoknya canggih, gitu ya. Dan ini, nama teknologinya ini adalah, kalau Anda pernah dengar, itu namanya blockchain. Jadi, block itu istilahnya dari transaksi ledger, itu namanya block. Jadi, setiap transaksi ledger itu, itu rekennya itu, ini namanya satu block. Nah, chain itu adalah rantai. Jadi, itu, kalau istilahnya itu, jadi ledger-ledger-nya itu, atau block-blocknya itu, apa, berantai. Jadi, ada, 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 apa, link-nya, gitu. Jadi, berantai. Jadi, kalau misalnya satu, satu block itu diputus rantainya, itu ketahuan, nanti bisa ketahuan. Karena itu ada hubungannya. Dari, istilahnya, dari teknologi encryption, dari, sorry, dari teknologi, ya, encryption, dan sama dari teknologinya, apa, digital signature itu bisa ketahuan. Jadi, kalau misalnya mau satu block, dirubah, itu block-block yang lain, jadi transaksi rekod, jadi dari, dari, kan, udah 10 tahun ini umurnya, kan. Jadi, misalnya, hari pertama itu, block ini yang dibuat, kan, transaksi ledger itu, hari kedua itu block ini, ya, kan. Nah, itu kalau ada orang yang mau curang, mau misalnya merubah block yang kedua, atau yang ketiga, atau yang pertama, itu nggak semudah itu, karena ini berantai blocknya. Jadi, block yang pertama itu, nanti juga menentukan di block yang kedua. Block yang kedua juga menentukan di block tiga, dan seterusnya, gitu loh. Jadi, jadi, nggak semudah itu, ya, untuk merubah, apa, blocknya ini, atau ledger, jadi kalau misalnya ada orang ngomong block itu, maksudnya transaksi rekodnya itu, ledgernya itu, ya. Nah, ya itu, makanya, dan Bitcoin itu belum pernah di-hack, belum pernah di-hack. Ini jangan salah, ini banyak orang yang apa, apa, misunderstanding, karena Bitcoin itu, yang di-hack itu adalah exchange-nya. Bukan dari Bitcoin komputernya sendiri, ya. Ya, exchange-nya itu adalah company yang jual-beli, jual-beli kripto. Jadi, misalnya, kalau di Indonesia saya nggak tahu yang terkenal siapa ya, kalau di Amerika ini yang terkenal misalnya Coinbase, itu untuk exchange, atau Gemini, itu juga salah satu exchange di Amerika, atau kalau di Asia, atau di luar negeri, di internasional yang terkenal adalah Binance, ya kan. Jadi, itu adalah satu company yang jual-beli transaksi antara kripto currency, atau Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya, dengan mata uang, apa, mata uang dunia, misalnya, US Dollar, Rupiah, atau Rupiah, atau Pesos, dan sebagainya. Nah, yang pernah di-hack terus-terusan itu, itu exchange-nya. Bukan dari, apa, ledger-nya sendiri. Ledger-nya sendiri itu nggak, belum pernah, selama 12 tahun ini. Jadi, maksudnya, teknologinya kuat sekali. Nah, kalau dibandingkan sama, misalnya, bank, kalau Anda pernah dengar bank yang di-hack, ya, itu kan sering kedengeran. Mungkin setiap tahun, atau setiap setahun, dua tahun sekali, itu pernah kedengeran, oh, bank ini di, misalnya, apa, computer-nya kena hack, atau bank, ya, atau misalnya, ada, apa, permainan lah, mungkin di dalam, apa, computer software-nya diganti, atau segala macam, kan. Nah, kalau di Bitcoin, belum pernah. Jadi, teknologinya, makanya dianggap, maksudnya, foolproof, gitu lah. Ya, jadi, kuat, impossible untuk diganti, apa, transaksi ledger-nya itu. Dan, apa lagi yang saya mau ngomong, ya. Jadi, yang paling, yang ada kriteria yang penting, jadi, Bitcoin itu nggak bisa di-hack. Yang kedua itu adalah sebagai mata uang internet yang, misalnya, yang hidup di dalam internet. Jadi, itu, kalau kita mau, apa, transaksi antara A dengan B, itu sangat efisien. Anda bayangkan, misalnya, kalau, misalnya, mau transaksi, misalnya, antara, antara dua orang, yang di luar negeri, atau di luar kota, atau di luar negeri lah. Itu, biasanya, kita mesti, kalau di luar negeri, itu, saya, misalnya, mau kirim uang dari sini, dari Amerika ke Indonesia, itu, butuh waktu, misalnya, tiga hari, atau dua hari. Karena, perlu di-clear, transaksinya di-clear antara beberapa bank yang terlibat di dalam transaksi itu. Nah, Bitcoin itu bisa transaksi langsung, direct, peer-to-peer. Jadi, antara player dengan player, kalau, saya mau kirim uang antara saya dengan Pak Budi, langsung, tidak ada perantara. Ya kan? Jadi, sangat efisien. Dan, karena efisien juga, apa, bisa, ongkosnya ditekan lebih murah. Ya kan? Itu, ke, maksudnya, keunggulan dari Bitcoin. Terus, yang lain, keunggulan yang lain, misalnya, itu tidak bisa, maksudnya, tidak bisa di-sensor dari pemerintah. Itu kan, orang Indonesia kan, atau yang sering keluar negeri itu kan ada, maksudnya, kalau bawa uang itu dibatasi kan. Itu kan aneh. Itu, uang itu kan punya kita sendiri, kita dari kerja keras, misalnya, ya kan. Kerja keras, kita punya uang misalnya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi, kalau mau keluar negeri nggak, bawa uangnya dibatasi. Kan aneh, kan? Misalnya, uang itu milik pribadi, tapi dibatasi. Nah, kalau, kalau Anda punya account di Bitcoin, itu nggak bisa, kan? Nggak bisa dibatasi. Jadi, anti-censorship, istilahnya. Nah, jadi, kalau pemerintah mau, 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 apa, apa, maksudnya, menangkap, apa, menangkap, apa, menangkap, istilahnya, uang itu dari, dari Anda, misalnya, misalnya, Anda dianggap sebagai pemerintah itu orang yang, apa, apa, dianggap yang, maksudnya, yang blacklist lah. Terus, mau dianggap, kekayaannya mau disita. Itu nggak bisa kalau Bitcoin. Karena Bitcoin itu hidupnya dalam internet, kecuali kalau misalnya, pemerintah itu bisa, apa, apa, mendeteksi password. Jadi, istilahnya Bitcoin itu punya password. Jadi, dari passwordnya itu, kamu bisa mengirim, mengirim Bitcoin dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau dia, passwordnya nggak, nggak, misalnya, Anda lupa, ya, ya, berabek, itu bisa berabek, ya. Jadi, itu penting sekali. Kalau, saya, saya, mungkin di, 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 di masa depan itu akan, akan dimudahkan. Jadi, tidak, kalau sekarang kalau misalnya Bitcoin itu, passwordnya sangat panjang sekali, istilahnya. Itu juga dianggap sebagai alternatif daripada mata uang yang dari pemerintah, ya kan. Dan banyak orang yang menganggap bahwa Bitcoin itu, misalnya, banyak digunakan sebagai kriminalitas. Dan itu hanyalah sebagai, itu hanyalah istilahnya mit, ya kan, bullshit. Jadi, tidak benar, gitu. Ya, dulu, dulu, waktu, waktu, tahun pertama, waktu tahun 2007 itu banyak, misalnya, digunakan untuk itu. Tapi sekarang, udah jarang. Dan, kalau kita lihat juga mata uang yang sah dari pemerintah itu juga digunakan untuk, misalnya, untuk kriminalitas. Dan, yang lebih anehnya itu Bitcoin itu karena adalah ledernya itu publik. Jadi, tidak ada yang, semua orang bisa punya, ya kan. Dan, semua orang itu bisa melihat transaksi itu. Jadi, kalau Anda, misalnya, mau melihat transaksi ledernya, itu bisa tinggal, Anda tinggal ke website, Anda saat nanti ada website, itu, itu semua transaksi itu ada di situ semua. Jadi, bisa kelihatan dari, dari, dari pihak A ke pihak B, kirim Bitcoin sebesar ini, jam segini, tanggal segini, ya kan. Waktunya segini untuk validasinya segini, dan seterusnya. Jadi, ya, itu Bitcoin. Dan, yang lebih lanjut, itu Bitcoin itu juga terbatas nilainya. Jadi, kalau Anda pingin investasi, itu juga bagus. Ya kan? Jadi, kalau kita lihat, Bitcoin itu dibatasi sekitar, kalau tidak salah, 21 juta Bitcoin yang bisa beredar. Ya kan? Jadi, kalau Anda lihat dari uang, kalau misalnya uang dari pemerintah itu, kalau misalnya dicetak terus-terusan, ya kan, itu akibatnya adalah inflasi. Jadi, kalau kebanyakan uang, jadi, maksudnya uang tidak ada nilainya, ya kan. Tapi, kalau uangnya dibatasi, misalnya, kayak Bitcoin, oke, saya, kita akan cuman mencetak, apa, istilahnya 21 juta. Jadi, ya, itu nanti bisa lebih bermahal, lebih bernilai. Jadi, bagus untuk investasi. Jadi, di sini, di Amerika, saya kurang jelas kalau di Indonesia, tapi kayaknya juga mengikuti tren di Amerika, itu, Bitcoin itu bisa disebut sebagai emas digital atau digital gold. Jadi, istilahnya kalau gold itu kan juga terbatas. Jadi, kita bisa menambang gold di dunia itu adanya terbatas, ya kan. Jadi, makanya gold itu mahal dan harganya naik terus karena terbatas, nggak bisa dibuat senaknya, gitu loh, ya kan. Kalau uang itu kan membar pemerintah, pemerintah bisa nyetak terus, kan. Ya, makanya lama, makanya, ya, maksudnya, inflasi, gitu, atau enggak, nilainya tambah berkurang, ya kan. Tapi, kalau misalnya gold, kecuali kalau misalnya suatu saat kita bisa menambang gold dari luar, apa, dari luar planet, dari asteroid, itu ada, misalnya, ada benar dari scientist, dari orang-orang yang itu udah tahu gold itu memang emas itu ada. Nah, kalau kita bisa menambang emas dari luar planet, ya itu nanti faedanya luar biasa buat harga emas internasional. Nanti akan hancur-hancuran udah, ya kan. Tapi, Bitcoin ini konsensusnya itu cuma dibatasi 21 juta. Dan sampai sekarang, 2019 ini, itu kalau nggak salah, udah sekitar 16-17 juta, udah termaksudnya ter-adder, ya. Jadi, udah, apa, 17 dari 21 itu udah mungkin 70 persenan, ya. Jadi, sekarang tinggal 30 persenan ini yang belum di, maksudnya belum dicetak, ya. Ini bukan maksudnya dicetak, bener-bener dicetak, karena ini semuanya digital, kan. Jadi, itu bagus buat, maksudnya, buat investasi, ya kan. Buat untuk masa depan, untuk beli buat anak Anda, misalnya untuk cucu, atau segala macem. Dan, Bitcoin itu umurnya udah sekitar 11-12 tahun, ya kan. Dan masih, maksudnya, masih tegar, masih kuat, gitu. Dan, maka, lebih kuat. Itu, pangsa-pangsaannya dari crypto sekitar 60 persen. Jadi, kalau ada, Anda pernah dengar, misalnya, Ethereum, EOS, Tezos, atau Tron, macem-macem lah. Pokoknya crypto banyak banget, kan, ya. Itu banyak yang udah, maksudnya, collapse, yang udah gagal. Dan, di antara, di antara crypto-crypto ini, Bitcoin itu, yang nomor satu. Jadi, misalnya 50 persen, kalau nggak salah. Jadi, yang paling besar. Kalau yang Ethereum, kalau nggak salah, kedua. Ethereum mungkin sekitar 10 atau 15 persen. Saya, jelasnya, tapi, yang saya tahu pasti itu, monopolinya, Bitcoin. Sekitar 40-50 persen. Ya kan. Dan itu udah 10-12 tahun, itu, Bitcoin itu udah beranteman, bener-bener sama, maksudnya, sama, dari, dari Cina, mau, pemerintah Cina mau di-block, ya kan, miner-nya mau di-block, dari pemerintah, dari Amerika dulu, waktu Bitcoin baru, baru lahir, itu, maksudnya, pemerintah Amerika, maksudnya, ragu-ragu. Jadi, karena, maksudnya, dari pemerintah Amerika, saya juga paham, itu, maksudnya, apa, men-threat, ya, kayak ancaman buat, apa, pemerintah Amerika, kan, soalnya pemerintah Amerika, kan, mencetak dolar, ya kan. Nah, ini kalau, misalnya, apa, orang-orang di dunia adopt, adopt, apa, pilih Bitcoin, kan, bisa runyam, gitu kan, ekonominya Amerika, ya kan. Jadi, dulu, maksudnya, berantem, maksudnya, di, maksudnya, di, betul-betul dikritik, gitu loh, buat apa, Bitcoin ini, apa, apa, berita-beritanya yang buruk itu, Bitcoin itu banyak banget. Jadi, Bitcoin itu hanya dibuat untuk kriminal, jadi, untuk mendiscourage orang untuk adopt Bitcoin. Banyak sekali, di dunia, ya, di dunia. Dan, tapi, selama ini, sudah 10, 12, 12 tahun, itu tetap tegar aja, Bitcoin. Dan, lebih, maksudnya, lebih kuat. Jadi, makin lama, makin, bukannya makin lemah, tambah kuat. Kalau Anda lihat, apa, grafik, apa, chart-nya, Bitcoin selama 12 tahun itu, kalau, misalnya, lihat dari grafik chart-nya, ya, ini saya hapus dulu, ya. Masih bisa, ya, ini soalnya, setiap 20 menit, apa, kameranya putus. Jadi, misalnya, saya, itu dari 2007, ya, sekitar 2007, kan, lahir. Itu sampai 2019. Itu, itu pertama, kan, kecil-kecil, gitu, terus naik, 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 naik. Terus mungkin ada, 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 turun sedikit, terus naik lagi, turun lagi, terus naik, turun, ya kan, kayak gitulah. Tapi, kalau Anda lihat, itu grafiknya itu naik terus. Secara, apa, maksudnya, secara garis besar, naik terus. Walaupun ada, apa, gunung-gunung ini, jadi, ganjalan-ganjalan, jadi, naik, turun, naik, turun, naik, turun, ya kan. Tapi, kalau lihat Anda, trend-nya itu naik terus. Jadi, sampai sekarang ini, sudah sekitar 7.000 US, kan. Ya kan, akhir 2019. Dulu pernah, waktu, apa, paling-paling ini, sekitar 20.000 US. Ya kan, itu waktu mungkin Desember, tahun lalu, kalau nggak salah, ya. Jadi, kalau kita lihat ini, trend-nya naik terus. Nah, apa ini, jadi, ya, saya mungkin salah, tapi kelihatannya ini bakal naik terus, ya. Dan kalau dilihat itu, banyak, apa, ada satu lagi, bahwa ancaman bahwa Bitcoin itu, misalnya, apa, tidak, untuk energi konsumsi-nya tidak, tidak efisien, karena membutuhkan banyak, apa, energi konsumsi untuk, jadi, untuk mencetak Bitcoin di dalam komputer, di dalam software. Itu, ada istilahnya miner. Miner itu, adalah, apa, pihak-pihak, atau, kayak, orang-orang yang ikut berpartisipasi di dalam Bitcoin Network itu, yang tugasnya, adalah, men-solve puzzle. Jadi, apa, puzzle itu, apa, bahasa Indonesia-nya saya, maaf ya, ini, bahasa Indonesia-nya agak kacau ini. Saya, saya, sudah lama di Amerika, jadi, sudah, sudah agak lupa. Apa, jadi, maksudnya, me, me, teka-tegi, apa, ya, menebak teka-tegi. Jadi, untuk jadi miner, itu harus menebak teka-tegi. Dan teka-teginya itu adalah, berupa, apa, teka-tegi matematika. Jadi, kalau miner ini, bisa, dan banyak miner ini adalah di, pusatnya di Cina, miner itu adalah computer software. Jadi, computer software itu, jalan terus menebak teka-tegi ini. Jadi, kalau miner ini bisa menebak, dia bakalan yang punya hak untuk, maksudnya, mencetak transaksi ledger itu. Iya, kan? Itu, maksudnya, cara bekerjanya Bitcoin ini, udah, udah lebih, maksudnya, lebih kompleks. Saya, udah, menjelaskan lebih, lebih dalam lagi. Gimana cara kerja, apa, apa, teknikal dari Bitcoin itu. Jadi, kalau, dan banyak miner ini, itu pusatnya di Cina. Dan untuk menjadi miner itu, luar biasa, apa, maksudnya, komputer yang diperlukan itu luar biasa. Dan mungkin di Indonesia juga, itu ada, juga, ada miner juga. Dan, orang ini banyak yang, apa, maksudnya, menuduh miner-miner ini bahwa Bitcoin itu memboroskan energi. Karena, betul, untuk menjadi miner, untuk menebak teka-tegi itu, banyak dibutuhkan GPU-GPU untuk bekerja selama 24 jam. Itu sampai, kalau misalnya, kamu ke data center-nya miner itu, itu panas sekali. Karena, semua banyak rak-rak, apa, GPU-GPU, komputer-komputer server itu kerja terus 24 jam. Iya, kan? Dan itu membutuhkan banyak menyedot, apa, energi-energi. Tapi, yang di Cina itu, justru, energi yang dipakai itu adalah energi dari, apa, alami. Dari, misalnya, dari, kalau nggak salah, yang saya tahu itu dari, dari air, dari air dump. Dan itu, kalau tidak dipakai, itu malah terbuang, maksudnya. Karena, waktu siang itu kan, orang nggak perlu energi, nggak perlu listrik. Maksudnya, energi listriknya hanya berkurang, kan? Malam baru kita pakai lampu, pakai aircon, pakai heater, atau pakai mandi, segala macam, kan? Tapi, waktu, selama waktu pagi sampai siang, itu, misalnya, itu energinya terbuang, kalau nggak dipakai. Nah, miner-miner itu, akalnya bagus sekali. Jadi, mereka ke situ, jadi ke deket-deket tambang, apa, dam-dam air itu. Dan, menggunakan energi yang tidak terpakai. Jadi, istilahnya kan, apa, cerdik sekali, ya kan? Jadi, kalau energinya, itu selama itu terbuang, nggak dipakai. Nah, daripada terbuang, dipakai untuk mining Bitcoin, ya kan? Jadi, orang-orang ini tidak mengerti, maksudnya. Yang menuduh bahwa Bitcoin itu membuang energi. Betul, Bitcoin itu membuang energi besar. Tapi, kalau tidak dipakai, itu juga terbuang. Jadi, lebih baik dipakai, istilahnya, ya kan? Nah, di situlah. Dan, ini, saya harus tutup dulu sampai sekarang. Nanti, kita lanjutkan lagi. Tolong beri komen-komen atau pertanyaan. Jadi, apa yang kurang, apa yang bagus, atau kalau ada pertanyaan, tentang inilah, tentang, maksudnya, kripto, tentang Bitcoin, ya, yang kurang mengerti. Jadi, kita bisa belajar sama-sama, begitu. Jadi, ya, salam dari Amerika, yang baik-baik saja, ya. Oke. Terima kasih.